Di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang terus bergejolak, kini ada permasalahan baru yang muncul, di mana wabah kolera sudah mulai menyebar di kota Mariupol. Hal itu dikonfirmasi oleh wali kota Mariupol, Vadim Boysenko. Dikutip dari tribunews.com pada Sabtu 11 Juni 2022, diketahui ribuan orang dapat meninggal karena wabah kolera. Dia mengatakan sistem sanitasi di kotanya telah rusak dan banyak mayat membusuk di jalanan. Atas adanya wabah tersebut, pihaknya meminta PBB dan Komite Internasional Palang Merah untuk membangun koridor kemanusiaan, terlebih yang memungkinkan penduduk Mariupol yang tersisa agar dapat meninggalkan kota. Badan pangan PBB atau FAO memberikan gambaran dampak perang yang lebih luas, di mana pengurangan ekspor gandum dan komoditas pangan lainnya dari Rusia dan Ukraina dapat berdampak buruk, termasuk menyebabkan 19 juta orang di seluruh dunia terancam kelaparan selama tahun depan. Pejabat Ukraina mengatakan, perang yang terjadi di wilayah timur Ukraina, yaitu di kota Sivirodonets, saat ini telah menguras persenjataan Ukraina. Namun sampai saat ini, militer Rusia terus memusatkan perhatiannya di kota Sivirodonets itu. Menurutnya, hal ini dapat diatasi jika pihak Barat memenuhi janji untuk mengirimkan lebih banyak senjata, termasuk sistem roket yang telah dijanjikan Amerika Serikat dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!